Seorang wanita di Kepupaten Sampang, Madura ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya yang ada di Desa Trapang, Kecamatan Banyu Atas, Sampang pada Rabu 16 November. Penemuan jasad korban bermula ketika warga setempat merasa curiga dengan kondisi kaca kontrakan yang pecah. Wanita tersebut diduka menjadi korban pembunuhan karena terdapat luka di bagian leher dan area kepala belakang. Hanggara pertama dari Tribun Madura akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Siska. Dapat kami melaporkan bahwa awal mula penemuan korban yakni Haini Tri Handayani, keusahaan 51 tahun yang kecariannya sebagai guru MTS di salah satu lembaga di Kecamatan Banyu Atas, Kabupaten Sampang, saat seseorang yang tidak lain adalah tetangganya merasa curiga atau ada yang janggal setelah melihat kaca rumah kontrakan milik korban ini, pecah tapi suasananya pada saat itu hening, tepatnya pada 16 November 2022 sekitar 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dengan rasa penasaran, tetangga korban ini mengajak warga setempat untuk melihat ke dalam rumah kontrakan, namun malah ditemukan korban sudah tergeletak di lantai dengan kondisi tidak bernyawa dan berlumuran darah tentunya. Sehingga kegaduhan pada saat itu pun terjadi, sehingga warga melakukan kondisi itu ke pihak polisian tempat. Kemudian berdasarkan keterangan dari Kapolsek Banyu Atas itu Rizky Akbar jika kasus ini memang mendekati kedugaan pembunuhan karena korban mengalami luka bacok atau luka akibat senjata tajam di bagian leher dan kepala area belakang. Dan untuk upaya saat ini yang tengah dilakukan pihak kepolisian Sampang masih terus melakukan proses penyelidikan terhadap sejumlah saksi, begitu pun para tetangga setempat. Demikian rekan sesuatu. Baik, terima kasih. Hanggara pertama melaporkan dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.